Persib Bando melanjutkan tren positif mereka di Brega 1, usai menaklukkan Persikabu dalam laga perekan ke-12 setelah bermain imbang tanpa gol di wabah pertama. David Ali Silva memecah kebuntuan di menit ke-49 lewat tendangan penalti. Ezra Walian yang masuk dari bangku cadangan bisa memperbesar kedudukan menjadi 2-0 pada menit ke-90. Pelatih Persib, Bojan Hodak menilai timnya bermain lebih baik dari Persikabu, sehingga kemenangan pantas untuk Markok dan kolega. Bojan juga mengakui bahwa Persikabu sebenarnya bermain cukup rapat, namun tidak untuk babak kedua. Di babak pertama, kami cukup kesulitan bermain dalam cuaca panas. Saya nilai kami bermain lebih baik karena lawan hanya memiliki satu peluang, sedangkan kami mempunyai 2-3 peluang. Sejujurnya, Persikabu bermain dengan cukup baik, mereka tampil cukup rapat, urai Bojan Hodak. Pada babak kedua, pertahanan Persikabu mulai goyah. Pasca kebobolan lewat titik putih, para pemain Persib Bandung punya beberapa ruang untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang mengancam gawang lawang. Pada babak kedua, ada ruang yang tercipta dan kami bisa mencetak gol. Ruang semakin terbuka dan kami memiliki lebih banyak peluang nilainya. Skor 2-0 adalah hasil yang cukup bagus karena selain mampu mencetak gol, Persib Bandung mencatatkan prinsip. Pertahanan Persib mampu bermain lebih apik. Ditambah lagi Tejabaku Alam, comeback bermain pasca cedera. Skor 2-0 adalah hasil yang bagus, pertahankan kami bisa mencatatkan scan sheet. Ini juga bagus untuk kami semua di dalam tim terutama dari kepercayaan diri, namun kami masih bisa berbenah paparnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!